Oke guys, welcome back to the Trader's Note bersama gue Rangga Wardana Dan ini adalah video seri Bongkar Teknik Forex Di mana gue akan menceritakan beberapa transaksi yang kita dan beberapa member VB channel lakukan Selama 1-2 minggu terakhir ini Gue pengen ceritain ya, dari tanggal 12 ya, sekitar 2 minggu lalu Itu marketnya kurang enak ya dari strategi yang gue lakukan segala macem Itu agak sulit dapet profit gitu ya Jadi kita kena drawdown, kita untung, untung rugi-rugi dan seterusnya Karena menurut gue anomalinya juga cukup tinggi ya Nah bagaimana cara tau market yang anomalinya tinggi? Ciri-cirinya adalah kalau dia ketemu support resistant yang bahkan minor saja Dia terjadi yang namanya false break atau dia terjadi misalkan ini resistant Dia tembus lalu dia langsung bentuk swing high dan dia harganya langsung turun kembali Begitu pula kalau di support Nah itulah sebabnya saya banyak melakukan cut loss-cut loss kecil Karena menghadapi situasi market yang anomali ini Nah tapi di beberapa transaksi terakhir kita berhasil dapet trading profit di gold ya Dan gue bahkan mappingnya itu arah ke bawah sebenarnya untuk gold Dan pada akhirnya gold berhasil drop Tapi sebenernya gue tradingnya itu buy gitu Ini lucunya seperti itu Dan gue dapet profit lumayan Sekitar 120-130an pips lebih itu di gold Nah pada saat mau ngambil sellnya Itu gue gak ngambil ya Tapi karena gue ada posisi di pair lainnya Yaitu USDCHF yang masih terbuka hingga saat ini Juga ada di pair GBP Jepangnya yang dia reject dari area support Dengan price action yang bagus dan kita bisa berhasil dapet profit 140 pips lebih itu di GBP Jepangnya Oke sebelum kita mulai Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share Klik juga link di bawah ini di deskripsi Untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note Atau kalian boleh lihat di pin gue di komen Untuk kalian langsung chat dengan gue di telegram Untuk bergabung di VIP channel Mari kita masuk ke konten materi Oke guys sekarang kita udah mulai masuk ke chat ya Dan gue akan bongkar teknik forex Untuk 2 trading yang kita lakukan di GBP Jepang Yen Dan di gold Goldnya itu buy Dan GBP Jepangnya itu buy juga posisinya Nah gue juga akan jelasin kenapa di gold itu Meskipun prediksi gue turun Dan gold akhirnya beneran turun pada akhirnya Tapi gue gak ngambil posisinya Bahkan gue kemarin dapet profitnya di buynya Nah tapi sebelum itu gue akan jelasin juga Di beberapa transaksi ya Yang misalkan gue katakan itu Banyak terjadi anomali Jadi contoh nih di Euro New Zealand Itu kemarin gue melihat Bahwa si Euro New Zealand ini ada pattern Ya meskipun patternnya itu tidak ideal Itu patternnya adalah Dia semacam inverted head and shoulder ya Kurang lebih kayak gini Oke Lalu dia juga ada trendline yang ditembus Dan gue biasanya kalau seperti ini Gue bikin dulu Trendline break and retest ya Salah satu trading system Yang pernah gue bikin juga di Youtube Boleh kalian coba lihat ya Video terkait di link di deskripsi Nah disini dia udah masuk nih Di dalam satu teknik ya Dia ada titik trendline Satu, dua, tiga titik Dia udah terjadi breakout Ya meskipun tidak impulsif Tapi terlihat dia Candlenya ini biru-biru-biru Lalu dia ada dua candle merah fullback Dan dia terdapatin sidebar Ini kita, ini udah gue potong ya Chartnya Dan gue ingin menjelaskan sedikit Nah ketika ini terjadi breakout Disini gue entry nih Awalnya seperti itu Stop lossnya ditaruh di bawah sini Terus sekitar 90 ya 80-an pips Oke Nah ini pada awalnya Dia berjalan dengan Cukup bagus Oke Dia cukup naik Ya cukup meyakinkan naiknya Lalu dia terjadi Turun seperti ini Gue lihat di H1 ya Nah kalian perhatikan nih Ketika di H1 Disini dia ada resistance ya Dia tembus ya Dengan candle yang cukup meyakinkan Kalau kita mundurkan disini ya Pada saat dia candle tembusnya Ya misalkan kita entry 1.6700 Dia tembus dengan candle biru Yang sangat meyakinkan Dan itulah sebabnya Ketika disini dia turun Saya masih tetap hold ya Namun ketika disini terjadi Double top ya Double top Ya kalian perhatikan disini Dia terjadi double top Kiri-cirinya adalah Dia retest high-nya Ya setelah dia terjadi Breakout resistance Lalu disini dia langsung drop Nah ketika ini terjadi Ya Dan saya melihat Chartnya seperti ini Disini saya langsung melihat Bahwa ini anomali ya Artinya Ada kemungkinan ya Ada kemungkinan nih Double top Di break kakinya Dan ini Seperti ini Nah ini dia ada kemungkinan seperti ini That's why Di beberapa tradingan Itu gue putuskan Untuk exit cepat Jadi entry-nya disini Misalkan Dia belum sampai kena stop loss Tapi kita bisa exit lebih cepat Jadi gue gunakan pattern-pattern Seperti ini ya Untuk keluar lebih cepat Sehingga kita tidak perlu Hold hingga kena stop loss Ini sebagai contoh aja Itulah kenapa Di dalam setiap trading Yang gue lakukan Biasanya gue sediakan Plan nomor 4 ya Jadi kalau di analisa itu kan ada 4 Biasanya gue katakan Identifikasi Prediksi Lalu tentukan eksekusi Dan terakhirnya adalah plan B Atau Apa yang terjadi Trading management ya Ketika marketnya lagi bergerak Dia membuat price action tertentu Biasanya gue juga lakukan Close manual Nah ini kurang lebih seperti itu Nah gue akan jelaskan Di gold Kemarin itu kita trading gold Dan itu posisinya disini Tradingannya Itu kita buy Dan dia naik cukup cepat 140 pips Nah alasan entrynya Oke gue ada katakan Bahwa gold kemarin itu Cenderung bearish ya Nah kita akan lihat Dari sisi daily chart terlebih dahulu Oke Nah kita kan Gue juga berulang-ulang ya Gue katakan Bahwa gold itu Dia berada di dalam Sideway strand Dengan range yang sangat besar Kalau kalian perhatikan Bawahnya disini Ada double bottom Level 1680 Dan atasnya di 1830an Ada double top Dia jatuh ke bawah Momentumnya itu Dia impulsif ke bawah ya Selama beberapa hari terakhir Jadi disini gue potong dulu Untuk chartnya Karena sebelum ini drop ya Jadi kemarin itu seperti ini Kurang lebih Nah Kemarin gue ada katakan ya Juga di mapping forex sebelumnya Bahwa si gold ini ada kemungkinan Ya Dia retest level sini nih Nah itu dulu Dasar pemikirannya Jadi disini ada area support Yang cukup signifikan Jadi 1, 2, 3, 4 titik Dimana Ada kemungkinan gold itu Kemarin ya Dia bisa retest level tersebut Lalu dia jatuh Jadi itu dulu dasar pemikirannya Silahkan coba tonton video mapping forex Sebelumnya Nah Atas dasar pemikiran itu Ya Artinya Kalau ruang kenaikan dari sini Ke atas itu cukup besar Dan kita lihat Range nya yang besar itu Ada 280 pips Kalau dia Retest Nah Apa yang gue lakukan adalah Kita masuk ke H1 ya Karena kita pantau juga Di H4 dan H1 Dan ternyata Disini Kalau gak salah disini Ada trading ya Saya ada trading sell di gold Dan cut loss dulu Jadi pake cut loss dulu Lalu setelah itu Dia terjadi Bentuk Seperti ini Nah Ini kita mundurkan sedikit Nah Ini bentuknya namanya adalah Cup and handle ya Jadi berdasarkan chart pattern ini Oke Cup and handle Cup and handle inilah Yang saya tradingkan Dalam rangka untuk Sebagai Buy nya Untuk retest Jadi kurang lebih seperti itu Jadi dasar pemikirannya Meskipun mapping saya itu Arahnya ke bawah Dan direction yang saya gunakan Itu ke bawah Karena dia ada chart pattern Cup and handle Dan cup and handle nya ini Berfungsi Untuk mendorong harga Menuju ke level retestnya Di 1784 Itulah yang gue lakukan ya Dan kita lihat disini ya Entry stop loss Kita pasang Disini kurang lebih Stop loss nya sekitar 80an tips Tapi TP nya bisa 140 lebih Karena disini Ruang ke atas nya masih ada Dan kalau kita lihat ke kiri Disini ada structure ya Yang itu Menjadi Targeting Nah Itu udah kena Ya itu udah kena Ideally adalah Kita tunggu retest Ideally kita tunggu retest ya Bener-bener retestnya Nah tapi kemarin itu Kalau gak salah Ada FOMC ya Jadi gue abaikan dulu FOMC Gue tidak Tidak trading di USD pair dulu Sampai dia Keluar Data FOMC nya Keluar FOMC nya Dan besoknya Gue baru lihat market Dan ini yang terjadi Setelah FOMC Nah kalau kalian perhatikan Ini seharusnya Ya Kalau gue masih Perhatiin si gold ini Tapi yang gue tidak Perhatiin di gold Karena gue melihat Di pair lain ya Karena di gold ini Range nya Dari candle H4 ini Dia range nya gede sekali ya Jadi satu candle itu Range nya hampir 200 pips Itulah sebabnya saya Tidak ambil ya Posisi lanjutan Untuk sell di gold Karena range nya terlalu besar Jadi stop loss nya Pasti akan gede Tapi For the sake of analysis Ini bentuknya Kita hapus ya Misalkan buy nya sudah selesai Kalian perhatikan disini Disini ada level area retest Yang sudah di retest Dan dia membentuk Yang namanya Double top Kalian perhatikan disini Dia turun Pastikan dua candle Dua candle tariknya Dia terjadi double top Bahkan dia false break Lalu retest Dan dia membentuk Yang namanya Engulfing candlestick ya Bearish engulfing Nah inilah Yang kalau misalkan kita trading Dan kita cocok dengan Risk nya Kita bisa ambil Posisi sell sebenarnya Nah namun saya tidak ambil Posisi sell ya Dan hal ini karena Tadi range nya terlalu besar Nah meskipun Kalau diturunin ke H1 ya Ini kalian akan melihat Dia sempat terjadi Retest dulu disini Nah disini Dia terjadi Retracement ya Dia terjadi pullback Ke level Fibonacci Dan Fibonacci nya disini 56,1,8 Yang bisa dijadikan Trigger untuk entry kembali Ya disini nih Ya kalau kalian Cocok dengan risk nya Karena kalau kalian entry disini Itu stop loss nya di atas Sekitar seratusan pips Tetap gede ya Jadi dengan retest di H1 Stop loss nya mengecil Tapi tetap besar Di atas seratus pips Nah disini price action nya Dia membentuk Inside bar ya Kita lihat Jadi Kita Meskipun saya gak ambil posisinya Tapi kita bahas ya Kita bahas Karena Sebenernya kita bisa ambil gitu ya Kalau misalkan gue fokus di gold Itu sebenernya bisa diambil Dan ini terjadi inside bar Kalian perhatikan Lalu dia break bawah Jadi strategi entry nya Itu bisa diambil Ketika dia tembus 17,70,5 Nah namun hal tersebut Kalau kita ambil ya Misalkan disini Saya ambil posisinya itu sell Ketika dia break Swing low disini Saya harus pasang stop loss itu Di atas daripada ekor yang ini Kenapa? Karena itu ekor nya gila ya Dari FOMC Dan itu stop loss nya Menjadi besar kembali Ya kalian perhatikan Ini stop loss nya bakalan 170 Bahkan 180 pips Dan itu Membuat resikonya besar Sehingga saya tidak Fokus trading di gold ya Saya tidak trading di gold dulu ya Tapi kalau seandainya trading Ini yang akan saya lakukan Ya seandainya saya entry di gold Nah Tapi saya entry nya di pair lain USD CHF Dan USD CHF nya itu Belum jalan ya Sampai detik ini Jadi kurang lebih itu Dasar pemikirannya Kenapa saya tidak ambil Sell di gold Meskipun pada akhirnya Dia benar-benar Turun ya Sesuai dengan analisa Nah jadi terkadang trading Seperti itu guys Kita melakukan identifikasi Kita prediksi Pada saat kita mau Menentukan entry Belum tentu ya Risk profil nya cocok Belum tentu price action nya cocok Dan seterusnya Oke Lalu Terakhir nih ya Gue akan jelasin Di GBP Jepang Yen Oke kita trading Di GBP Jepang Yen Itu cukup Lama ya Cukup lama Karena Disini ya Kita mundurkan dulu Gue mundurin dulu Ke daily ya Ke daily chart Kita trading nya disini Dan gue akan potong ya Dan Kalau disini Pasti akan keliatan banget Nah disini Kita identifikasi ya Trend Nah kalau kalian jelas Perhatikan Itu dia gak ada trend Memang kecenderungannya Beberapa minggu terakhir Itu si GBP Jepang Yen Itu dia Kuat ya Turunnya kuat Kalau naik pelan-pelan Tapi basically Dia gak ada trend Dan bawahnya ini Itu dia ada area support Yang cukup penting ya Dan ini levelnya adalah Disini nih Nah disini Menjadi support Disini pun menjadi support Disini dia menjadi resistant Nah area seperti ini ya Kita sebut key level Atau biasanya Gue sebut adalah Zona trading optimal Yang ketika harga Berada di area tersebut Dan dia membentuk Price action tertentu Itu sangat enak Untuk ditradingkan Sesuai dengan Ini kan support ya Kalau support Berarti kita mau buy Selama dia tidak tembus Nah Yang kita lakukan ya Gue lihat di H4 Disini kita lihat di H4 Dan Kita tunggu price action tertentu Dan disini dia udah Coba naik Lalu dia coba turun kembali Nah Disini dia terjadi ekor Kalian perhatikan disini Dia terjadi ekor Dan kalau kita Lihat ke kiri Ekornya ini dia Nembus support yang ini ya Jadi dia semacam pin bar Tapi pin bar nya Tidak sempurna Tapi anyway Dia terjadi tembus Dan dia ketarik kembali Ini namanya false break ya Jadi Kalau kita kombinasikan Antara pin bar Dengan false break Di area yang kuat Atau area zona trading optimal Gue sebutnya Atau key level Nah tinggal kita tunggu Price action tertentu Disini dia membentuk Inside bar kan Nah Cara entry di inside bar itu adalah Belinya ketika tembus nih 149.50 Dan ini yang terjadi Oke dia tembus disini Kita entry Saya pasang stop loss Di bawah sini Saya selalu kasih ruang Tidak pas banget Di bawah swing low Tapi saya kasih ruang Sedikit lagi ya Dan itu Bagaimana cara Ngasih ruangnya Itu gue berikan juga Caranya di VIP channel Nah Lalu seperti ini Kita bisa targeting Ke area support kuat sebelumnya Disini nih Nah ini kan Kalau kalian perhatikan Dia pada saat jatuh Itu dia membentuk Zigzag ya Jadi kita tarik Zigzag seperti ini Oke Turun Naik Turun Oke Nah area support itu Yang kecenderungannya Akan menjadi target Dan itu Selama kita dapat Restore reward yang cukup baik Disini kita melihat Restore rewardnya 1 banding 2 ya Kalau dia sampai sana Artinya We have a good trade Ya seandainya dia kena TP Dan itulah yang terjadi Nah kalian perhatikan nih Setelah entry Dia langsung turun Ya namun tidak ada Hal-hal yang Perlu dikhawatirkan Ya artinya tidak ada False break Tidak ada price action tertentu Yang Yang membuat saya Seperti trading sebelumnya Di Euro New Zealand tadi Nah sehingga Tidak perlu Dilakukan trading management Ya tinggal hold aja Dia memang Terkadang gerakannya Seperti itu ya Naik turun Naik turun Pelan-pelan Seperti itu Tapi tidak ada yang Perlu dikhawatirkan Kita tinggal hold Dan pada akhirnya Market akan Bergerak Sesuai dengan Yang seharusnya Meskipun Sesekali market itu Bergerak anomali Tapi eventually Dia akan bergerak Seirama dengan Analisa teknikal Yang seharusnya Oke guys Sekian video hari ini Semoga bisa membantu Dalam trading anda Dan seperti biasa Plan your trade Trade your plan Be disiplin Tetap konsisten I'll see you guys In my next video Bye